Sungai Kongo merupakan sungai yang panjang dan melengkung dengan cekungan membentang di sembilan negara di Afrika Barat dan Tengah Perairan yang sangat luas ini menyediakan makanan, air, dan transportasi bagi sekitar 75 juta orang di sekitarnya Selain itu, Sungai Kongo adalah sungai terdalam di dunia yang kedalamannya mencapai 220 meter hingga tak dapat ditembus oleh cahaya matahari Sungai Kongo mengalir melalui Republik Kongo, Republik Demokrati Kongo, Republik Afrika di Tengah, Zambia Barat, Angola Utara, serta bagian Kamerun dan Tazanzania Sistem sungai yang panjang membaginya menjadi tiga wilayah yang berbeda, yaitu Sungai Kongo Atas, Tengah, dan Bawah Bagian Atas terdiri dari anak sungai dan jeram, bagian tengah merupakan aliran yang stabil, dan bagian bawah adalah ngarai serta air terjun yang berbahaya Kongo bagian atas menjadi Kongo tengah di jeram utama yang dikenal sebagai air terjun Boyoma Menurut Britannica, Boyoma adalah air terjun besar yang hampir tidak dapat dilalui dan membentang sekitar 97 km Di hilir jeram ini juga, sungai menjadi relatif tenang dan stabil Kongo tengah memiliki panjang 1.609 km dengan lebar 14,5 km Anak-anak sungainya atau sungai kecil yang mengaliri Sungai Kongo disebut Hulu Kongo Anak sungai utamanya adalah Sungai Luwaba yang berasal melalui ujung Tenggara Republik Kongo Di antara anak-anak sungai lainnya, Sungai Luwaba membawa polumu air paling banyak ke Sungai Kongo Wilayah daratan yang bermuara ke Sungai Kongo dikenal dengan nama Lembah Sungai Kongo atau Komo Basin Ini adalah sungai terbesar kedua di dunia, yang luasnya mencapai 3,4 juta km persegi Luas lembah Sungai Kongo ini juga hampir sama dengan luas negara India, yaitu 3,3 juta km persegi Perpaduan antara iklim kertulistiwa dengan sumber air yang besar menghasilkan hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia Hujan-hujan di cekungan Kongo adalah rumah bagi banyak tumbuhan dan hewan yang unik Para ilmuwan telah memperkirakan bahwa terdapat sekitar 10.000 spesies tanaman tropis di hutan hujan yang sangat besar ini Cekungan Kongo juga merupakan habitat alami bagi sekitar 400 spesies mamalia Dan 1.000 spesies burung dan 700 spesies ikan Sungai Kongo juga dikenal sebagai Sungai Zaire Memperoleh namanya karena mengalir melalui hujan-hujan Kongo di Afrika Mata air sungai ini berasal dari daratan tinggi dan pegunungan rib Afrika Timur Dan mengalir sejauh 4.700 km Sebelum bermuara ke samudera Atlantik di pantai barat Afrika Sungai ini mengalir melalui sembilan negara Afrika Yaitu Zambia, Angola, Riwanda, Kamerun, Republik Tengah, Republik Demokrat Kongo, Republik Kongo, Burundi, dan Tanzania Sepemenjang alirannya, Sungai Kongo mendukung kelangsungan keanekaragaman Hayati di hutan dengan hujan Kongo serta padang rumput Afrika Menjadi sungai terbesar kelima di dunia dan sungai terbesar kedua di Afrika Sungai Kongo memiliki peran penting mendukung ekosistem di wilayah yang dilaluinya Cekungan dryness sungai ini membentang hingga 2,5 juta kilometer persegi di jantung benua Afrika Sungai Kongo juga memiliki beberapa anak sungai utama Karena mengalir daerah katolistiwa Suhu air sungai ini relatif hangat Menariknya, setidaknya satu bagian dari sungai Kongo Menerima curah hujan pada suatu waktu tertentu sepanjang tahun Sumber sungai Kongo sama membingungkannya dengan sumber sungai lainnya Tetapi sungai ini juga umumnya diakini berasal dari daratan tinggi Lembah celah Afrika Timur Di timur Laut Zambia Antara Danau Tangayika dan Danau Tiasa Sumbernya kemungkinan adalah sungai Changbei Pada ketinggian sekitar 1760 meter Itu disuntikan ke samudera Atlantik dengan pisang di Republik Demokratik Kongo Bentuk dan alir sungai terpanjang kelima di dunia ini Tidak terlalu tua Sebagian besar cekungan adalah sedimen Mesozoikum Tetapi juga sedimen Polizoikum dan Neoporozoikum telah ditemukan Jelas sebelumnya Mesozoikum Kongo adalah hulu sungai lain yang mengalir di timur ke barat Melalui Gondua Tetapi pemisahan tanah ini menyebabkan munculnya dua blok baru Yaitu Afrika hari ini dan Afrika selatan hari ini Sehingga mengubah rute sungai dan berbentuk badan air lainnya Sungai Kongo mengambil bentuknya saat ini di dosen antara 150 ribu dan 200 ribu tahun yang lalu Sungai Kongo juga telah menjadi jalur transportasi bagi masyarakat bantu kuno Ini juga merupakan sumber makanan bagi semua kelompok etnis terdekat Kepentingan ekonominya mirip dengan sungai Nil Penjelajah Eropa telah mengarungi sebagian besar rutenya Dan mereka masih menghubungkan kota-kota hari ini Karena kurangnya jalan yang aman di daerah tersebut Produk seperti gula, kopi, kapas, tembaga, dan minyak sawit Sering diangkut dari satu tempat ke tempat lainnya Sampai saat ini, kapal merupakan alat transportasi terpenting untuk navigasi sungai tersebut Lebih dari 70 jima manusia bergantung pada sumber daya sungai Kongo Termasuk obat-obatan, air, bahan infrastruktur, tempat tinggal, dan tentu saja makanan Berbagai bendungan dan pembangkit listrik tenaga air Telah dibangun di sepanjang sungai untuk menyediakan listrik bagi manusia Beberapa ikan seperti yang termasuk dalam kelompok protopterus Peracana dapat disebabkan oleh penangkapan ikan yang berlebihan Introduksi spesies non-asli Kongo dan perenggundulan hutan Deportasi dan penyalahgunaan sumber daya das Mengurangi kualitas perairan dan organisme yang hidup di dalamnya Hutan di lembah sungai Kongo mengumpulkan 8% dari semua karbon yang tersimpan di hutan bumi Menjadikannya sumber karbon terbesar di Afrika dan keempat di dunia Namun sekitar 85% dari hutan perawan ini telah dihancurkan dan penebangan mengancam sisa hutan lainnya Perkiraan deportasi di Afrika Tengah pada tahun 2050 memprediksi bahwa hanya di Republik Demokratik Kongo Akan melepaskan 34,4 miliar ton karbon dioksida Puluhan juta orang bergantung pada hutan untuk bertahan hidup Di Republik Demokratik Kongo saja 40 juta orang tinggal di hutan ini Di bagian dunia ini semua budaya hidup langsung dari hutan untuk perlindungan, kesehatan, makanan, dan kelangsungan budaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!